Ria ini bernama Heken, ia agak aneh, di supermarket, ia mengambil air orang lain, menuangkannya di tangan, dan menjilatnya, Heken datang untuk membeli air, tapi, ia hanya mau air termurni, air ini tidak murni, memangnya air ada rasanya, ya, keterlaluan, ia melihat merek lainnya, lalu membukanya dan mencicipinya, Heken memborongnya, petugas kasir terpana melihat air-air itu, Ia bertanya, ada kartu anggota, tidak, apa kamu mau buat kartu anggota, aku tidak mau, buat saja, ada diskon, lho, aku kaya, aku cuma mau beli air saja, cepat hitung totalnya, apa kamu tertarik dengan Jim disini, diamlah Akhirnya, Heken berhasil mendapat air, di perjalanan ke mobil, ia bertemu polisi, eh, kamu lihat pria disana, kenapa ia beli air sebanyak itu, permisi, mana KTPmu, aku tidak punya Kenapa, dimana rumahmu, rumahku di, galaksi Bimasakti, planet bumi, belahan bumi utara, tepatnya di Rusia, di desa Sukamaju Dekat SD Negeri 1, belok kanan, rumah nomor 5, cat hijau, di depannya ada kebun pisang Silahkan pergi, Pak Heken Heken pergi dengan senang Sebenarnya, Heken bukan manusia Terus apa, dong Ia adalah alien Tiga tahun lalu, sebuah UFO jatuh Untuk menjalankan misi di bumi Heken menemui teman lamanya, Yulia Yulia yang dulu pernah menyelamatkan Heken Kini juga memiliki kekuatan super Mereka pergi dan Heken meminjam HP Yulia Sol, mari laksanakan Sol adalah satelit milik Heken Dengan teknologinya, Sol meretas seluruh internet dan jaringan komunikasi Ia mengirim mobil untuk mereka Sistem mobil pria ini diretas Pemilik mobil bingung ada apa ini Tiba-tiba, mobil mereka mundur Dan menjemput Heken dan Yulia Lalu, mobil itu pergi ke rumah Heken Ternyata, Heken dulu pernah ke bumi sebelum ini Yulia bertanya kenapa ia kembali ke bumi lagi Ternyata, alasan Heken ke bumi Adalah untuk membawa Yulia keluar angkasa Heken berkata bumi sudah rusak Dan sebentar lagi kiamat Apalagi dengan kekuatan Yulia Sangat berbahaya untuknya tinggal di sini Yulia setuju dan menelpon ayahnya untuk berpamitan Yulia melakukan panggilan video Ia berkata kondisinya baik-baik saja Khawatir anaknya, diculik Heken Ayah Yulia marah Ia menyuruh polisi bawahannya melacak sinyal HP Ayah Yulia adalah seorang jenderal Ia tidak akan merestui mereka Heken dan Yulia bersiap-siap pergi Tapi, polisi datang Dan melempar bom asap Supaya mereka tidak bisa melihat Lalu polisi menjebol jendela Saat mereka mencari Heken Heken menghantamnya dengan panci Namanya juga film Lakon harus menang Heken dan Yulia berhasil kabur Yulia lari di depan Polisi masih mengejar mereka Heken segera memanggil UFO Yang ia sembunyikan di dasar danau Di saat terakhir, mereka masuk ke UFO Tapi, Yulia tertembak di bahunya Heken sangat marah Mereka kabur dari sana Dan menyelam di sungai Ayah Yulia Menangkap Arti, mantan pacar Yulia Ia juga seorang alien Arti menyelinap ke baju zirahnya untuk kabur Ia sangat lincah seperti monyet Saat melihat pintu ditutup Ia lari dan berhasil kabur Di sini, Heken ditembaki bom UFO-nya lompat keluar Dan ditembak rudal Di saat-saat kritis Arti tiba-tiba muncul Dan merusak helikopter yang mengejar Heken Arti meninggalkan baju zirahnya dan kabur Heken membawa Yulia menemui mantan pacarnya Heken ingin membawa Yulia ke dokter Tapi, Arti melihatnya dan berkata Yulia tidak butuh dokter Ia hanya butuh air Ia akan sembuh Akhirnya, Heken ke supermarket dan memborong air Mereka lalu menggotong Yulia Dan merendamnya di bak mandi Heken masih khawatir Serius bisa? Tenang saja, kata Arti Ah, betul saja Kekuatan super Yulia menyembuhkannya Selama Yulia menyembuhkan diri Heken dan Arti minum arak Tapi, Arti licik Ia menaruh obat tidur di minuman Heken Heken langsung ambruk Kenapa Arti melakukannya? Arti pernah dipenjara Ia mengira harus memenjarakan Heken Baru keamanannya akan dijamin Akhirnya, Arti membawa Heken ke Ayah Yulia Ayah Yulia yang melihat Arti Langsung panik Ia bertanya pada Arti Dimana Putriku? Arti berkata Di rumah temanku Ayah Yulia melepasnya Ia bertanya lagi Heken, mengapa kamu menculik Putriku? Aku sangat tersiksa menunggunya Kalau Putriku kenapa-kenapa? Aku akan menyiksamu Heken berkata Ia memiliki alasan membawa Yulia Ternyata, bumi sekarang diincar oleh alien jahat Karena alien jahat mau membunuh Yulia Jadi, Heken harus melarikan Yulia dari sini Sekarang Jendral mengubah misinya Yaitu membunuh alien jahat ini Heken, dimana Yulia sekarang? Pak, tapi kekuatan alien jahat ini terlalu besar Kita bukan tandingannya Jendral akhirnya luluh Dan minta bantuan Heken Jendral hanya perlu melacak lokasi alien Dan Heken akan pergi menghancurkannya Setelah melacak lokasinya Heken berangkat perang Jendral memerintahkan seluruh Rusia mematikan satelit Supaya satelit tidak diretas oleh alien jahat Karena semua satelit berhubungan Lalu, Jendral menembak rudal Yang langsung meluncur Keluar angkasa Setelah rudal keluar dari orbit bumi Satelit dimatikan Benar-benar langkah cerdik Semua satelit mati Sisanya, tunggu kabar Ini cara satu-satunya menyelamatkan bumi Jendral sangat gugup sampai menahan nafas Kena, akhirnya Alien jahat meledak bak kembang api Semuanya sangat bahagia Tapi, saat ini Alien jahat menelpon ke bumi Aku sebisa mungkin tidak membunuh Tapi, kalian malah meledakanku Jangan salahkan aku kali ini Hari ini adalah kiamatmu Situasi alam mulai aneh Awan membentuk pusaran raksasa Orang-orang ini malah memotretnya Air di bumi mulai naik ke langit Belum sempat masyarakat tahu apa yang terjadi Seketika, air naik dan menerjang Seperti tsunami raksasa Lalu perlahan membantuk dinding kubah Fenomena alam macam apa ini Semua orang panik dan ketakutan Tak lama, air tanah menghancurkan bangunan dan jalan Pria ini dibangunkan oleh notifikasi HP Coba kamu lihat keluar Astaga, apa ini? Ia sampai bengong Saat mendonga ke atas Air sudah berada di langit Pesawat tempur menembaki dinding air Tapi, tembakannya tembus Departemen Pertahanan sangat bingung Petugasnya lari pontang panting Ayah Yulia memberitahu Heken Di atas ada helikopter Dan membawa Yulia pergi dulu Yulia tidak tega meninggalkan ayahnya Meski begitu, Heken tidak peduli Dan memaksa Yulia masuk Tapi, Hektor tidak ikut masuk Ia menyuruh helikopter terbang dulu Hektor bergegas kembali Ia bertanya ke ayah Yulia Di mana kamu sembunyikan Ufoku Ayah Yulia menunjukkannya Ia bertanya Bagaimana cara menyetirnya Ini teknologi canggih Kamu tidak akan paham Hanya aku yang bisa menyetirnya Kali ini, Hektor tidak bisa Memakai GPS karena akan ketahuan Jadi, ia butuh bantuan Ayah Yulia setuju Tidak masalah Ayah Yulia menyuruh bawahannya lari Ia sendirian mengarahkan Heken Helikopter yang dinaiki Yulia Hilang kendali Karena menabrak kabel listrik Untung saja ia jatuh ke air Kalau tidak, pasti mereka mati Heken berkata pada ayah Yulia Kalau aku menikah dengan Yulia Apa kamu setuju? Jawabnya, kamu itu benar-benar Cari kesempatan di tengah kesempitan Ayah Yulia pasrah sekarang Dan hanya bisa setuju Kenapa? Karena ayah Yulia tahu ia akan mati Air mulai menerjangnya Ia membalikkan badan dan menunggu ajal Kembali ke Heken Tanpa arahan dari ayah Yulia Ia terus menerjang ke depan Tapi, kebetulan UFO Heken terdeteksi oleh pemerintah Bahkan, ia direkam Ketua bertanya Benda apa itu? Apa dia kawan kita? Tentara juga bingung Lalu menjawab Mungkin iya Yulia minta dibunuh Karena ia penyebab semua ini Aku adalah teroris Aku yang mengebom gedung kemarin Bunuh aku Yulia melihat tentara yang dulu Pernah memburunya Oi, kamu yang ada di sana Kalau kamu berani Bunuh aku Tentara itu marah Dan menodongnya dengan pistol Di saat-saat genting Arti segera lompat ke sana Katanya Bro, jangan gegabuh Yulia tidak salah Ia dijebak Kamu jangan percaya Tapi Tentara mana peduli Ia menembak Arti di jantungnya Yulia memeluk Arti dengan sangat sedih Heken sudah menyelam mendekati alien jahat Tapi Magnet raksasa mendorongnya mundur Saat ini Yulia juga sudah tenggelam Seperti dugaan Yulia kehabisan napas Saat itu Gelangnya menyala Gelang itu merupakan pemberian honek Muncul gelembung air Yulia sadar Lalu mendorong rantai air itu Ke arah alien jahat Pesawat menjatuhkan rudal Dan berhasil mengenai jantung alien Setelah alien mati Air perlahan surut Banyak yang diselamatkan Yulia hidup Begitupun ayahnya Heken menemui Yulia Saat menoleh dan melihat kekasihnya Mereka berpelukan Film selesai Ayah Yulia kini merestui hubungan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya